Dari 23 korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat, terdapat ibu dan anak yang turut menjadi korban. Jenazah ibu dan anak ini dimakamkan berdampingan. Foto di puncak Marapi ini menjadi saksi, kasih ibu sepanjang hayat. Foto terakhir Novita Intansari dan putranya Wahlul Alde Putra diunggah di media sosial sebelum keduanya menjadi korban tewas akibat erupsi Marapi. Novita juga sempat mengunggah video bersama dua pendaki perempuan yang diduga adalah Yasir Li Amri dan Zafira Zahrim Febrina. Yasir Li juga menjadi salah satu korban tewas sedangkan Zafira berhasil selamat namun terluka serius. Putra Novita, Wahlul Alde Putra mahasiswa Politeknik Negeri Padang memang pernah beberapa kali melakukan aktivitas naik gunung. Namun ibunya Novita baru kali ini mendampingi putranya ikut naik gunung dan berakhir tragis. Kedua korban ibu anak ini dimakamkan berdampingan di pemakaman keluarga di Lumpuk, Minturun, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News melaporkan.